Intro Bu Foni sebelum kita ngobrol terkait tema ini saya minta ibu untuk memperkenalkan diri kepada tribuners semuanya silahkan bu Ya selamat sore tribuners Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om sias tuatu Namo budaya Salam kebajikan Nama saya Foni Christina Hutabarak bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak Saat ini saya masih concern di bidang itu dengan membentuk satu yayasan bersama teman-teman dan karena bergerak dari pelayanan tersebut saya ingin mengembangkan kapasitas ini dan saat ini saya berstatus jadi calon legislatif DPRD Kota Batam dari Partai PSI PSI Oke 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 bu Foni tadi sempat singgung seputar yayasan saya boleh tahu apa yayasan itu yayasan kekuatan cinta anak bangsa lahir dari empat wanita empat wanita ya satu pria yang memiliki hati yang sama terhadap perempuan dan anak meskipun ada pria satu di dalamnya tapi beliannya bergerak di bidang anak bukan secara kebetulan saya rasa tidak ada yang kebetulan ya semua sudah ditentukan arahnya kami bertemu di dalam satu komunitas ngobrol bareng perkenalan akhirnya karena satu passion kami connecting nah terciptalah ini yayasan kekuatan cinta bangsa kapan berdirinya itu tepat di 1 Oktober 2 tahun yang lalu berarti ini ulang tahun yang kedua 2 hari ya betul betul mas kok bisa perempuan-perempuan itu dengan satu pria itu bisa duduk sama-sama dan akhirnya bisa ter-connecting saat itu lalu akhirnya membentuk satu yayasan yang sudah berumur 2 tahun ini bagaimana ceritanya kami kebenaran masing-masing kami sudah melakukan pelayanan secara tersendiri personal sudah bergerak di bidang pelayanan perempuan dan saya sendiri juga sudah hampir di dalam 10 tahun ini di Batam di Batam banyaknya permasalahan secara komplek permasalahan perempuan dan juga anak penelantaran anak atau penjualan bayi dalam kendungan kita dikasih beban saya rasa semua pasti merasakan ibat tapi beban ini saya langsung responi dengan baik sehingga saya bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk bisa berdampak bagi mereka yang sedang menghadapi permasalahan perempuan termasuk anak lalu soal pertemuan itu bagaimana akhirnya beberapa perempuan apa yang mempertemukan ibu mereka beberapa perempuan dengan satu pria itu sehingga akhirnya punya satu visi yang sama saat itu ini kisahnya sangat apa ya spiritual journey kami kami belajar dari spiritual journey kami masing-masing menyaksikan bagaimana peran seorang wanita dampak seorang wanita terhadap kaumnya nah betapa beban itu diberikan ke hati kami yang sama awalnya satu orang cerita mengenai anak kebetulan namanya sis cica dia juga lawyer yang juga membantu para wanita yang tidak secara ekonomi tidak mampu tetapi membantu mereka untuk penyeluhan hukumnya nah lalu kami ngobrol ringan aja sambil makan oh ternyata kami punya patient yang sama nah kok bisa kami malah heran kok kita bisa ketemu ya gitu kok bisa sama nah gitu lalu ada yang punya mimpi saya kemendapat satu mimpi bahwa begini-begini dan kebetulan saya juga punya mimpi yang sama nah gini saya diberikan satu apa ya mimpi tentang perempuan ingin menciptakan satu wadah di dalamnya ada mental health ada penyeluhan hukum dan juga ekonomi kreatif nah lalu saya sama siapa ya mengerjakan ini nah gitu itu sebelum kami ketemu itu seminggu sebelum kami ketemu nah nah jadi saya cerita kok bisa kebetulan teman juga begitu nah saya bertanya saya melakukan ini dengan siapa ya saya juga belum lulus saya masih kuliah hukum belum lulus ya nah sampai sekarang masih kuliah belum lulus jadi saya harus berkolaborasi dengan fakir hukum yang mana lalu saya berkolaborasi dengan mental yang mana lalu akhirnya ya tepat waktunya Tuhan mau pertemukan kami di meja makan nah gitu ya karena kami satu visi yaudah bagaimana nih kita bawa kemana nih mimpi pelayanan ini kami akhirnya mengambil satu keputusan untuk mensahkannya untuk membuatnya menjadi satu legalitas yang diakui oleh hukum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati